hai 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 siap pengen jadi orang alih siap wajiblah guru siap google sama kayak imat akhirnya apa semua ulama dunia dilawan dia yang paling pintar bahkan hadratus seh kehajasi masyari saya kasih contoh aja pendirinah datur ulama kehajasi masyari kalau ente orang NU pasti ente faham namanya konun asasi dalam NU itu ada namanya konun asas konun asasi itu adalah bentengnya NU bentengnya NU konun asasi landasannya NU dasarnya NU asasnya NU fondasinya NU nah di dalam konun asasi hadratus seh kehajasi masyari beliau meletakkan syairnya as-sayyid al-habib ahmad bin abdullah as-sigam ngapain kehajasi masyari taruh syairnya habib dalam konun asasi kalau beliau gak cinta sama haba jadi gampang aku gak usah ribet-ribet mau ikut kehajasi masyari atau mau ikut imat gitu aja mau ikut mana mau ikut ajangan-ajangan mamak-mamak zaman dulu yang cinta habaib yang mengakui nasab habaib atau mau ikut mujadid zaman sekarang yang mengangkat roba irama bali Allah bikin tesis bikin tesis bikin tesis kopipasta di google ya wa'alihi al-adhad wa ashabihi al-akhyar adada nihamillahi wa ifbalih amma ba'di mesin cinta yang saya muliakan sekenap para alim ulama sekenap para kiai para asatib para guru-guru agama sekenap para tokoh masyarakat sekenap aparat pemerintah wabil khusus yang saya cinta yang saya muliakan sekenap keluarga besar pondok pesantren rautatul muta'allimin yang saya cinta yang saya muliakan sekenap keluarga besar al-marhum kiai haji suhudi sekenap keluarga besar al-marhum umi haji kulsub beserta sekenap keluarga besarnya putera putri anak cucunya yang saya cinta yang saya muliakan sekenap panitia peringatan haul masyayah ponpes rautatul muta'allimin dan khusus yang saya cinta yang saya muliakan dan khusus yang saya cinta yang saya muliakan sekenap hadirin hadirat bapak-bapak ibu-ibu para pemuda pemudi khususnya para santri-santri baik santri-santri awan dan santri-santri wati yang selalu dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala saudara-santri saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala saya duduk pada malam hari ini ingin mengambil keberkahan ingin mengambil barokah ingin mengambil kebaikan daripada para penuntut-penuntut ilmu yang ada disini sebab kenapa sebab sesungguhnya para malaikat melebarkan sayapnya para malaikat mengepakkan sayapnya bagi para penuntut-penuntut ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala para ulama' berbeda pendapat ada yang mengatakan maksudnya al-malaikat taqau ajni hataha malaikat meletakkan sayapnya itu pertama ada ulama' yang mengatakan itu tanda malaikat tawadbuk merendahkan diri merendahkan hati dihadapan para penuntut-penuntut ilmu dihadapan para santri yang kedua itu adalah taqir bentuk penghormatan malaikat kepada orang-orang yang menuntut ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala dan yang ketiga kata para ulama' memang benar malaikat duduk hadir mengepakkan sayapnya dan ikut ada hadir bersama para penuntut-penuntut ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala maka saya hadir disini untuk mengambil kemerkahan dari para santri Abuya al-imam sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hazani itu beliau ketahuannya setelah wafat ternyata beliau sering memerintahkan salah satu tangan kanannya untuk mengumpulkan makanan-makanan makanan sisa-sisa daripada santri-santri beliau nanti makanan sisa-sisa santri itu beliau makan padahal beliau ini ulama' besar imam ahlu sunnah wal jama'ah tapi kenapa kok beliau mau makan makanan bekas santri-santrinya ditanya apa kata beliau bekas makanan santri itu nanti nasinya jatuh ke tangan yang santri yang satu nanti jatuh lagi disitu bercampur dengan mulut mereka yang selalu meroja'ah mulut mereka yang selalu motola'ah mulut mereka yang selalu berfikir mulut mereka yang selalu bertasbih sehingga nasi-nasi yang mereka makan maka aku ingin mendapatkan keberkahan coba bayangkan abu yama'iki beliau makan-makanan sisa-sisa santrinya sudah sekarang jadi jangan pandang santri itu sebelah mata sebelah mata tak boleh bahkan saya pun sampai sekarang santri ada orang nanya habib masih santri ya saya santri saya dulu mondok di Al-Khairat saya mondok di Zerul Lughawan Da'wah saya mondok di Tajul Muslimin tiga pondok pesantren guru-guru saya selalu menyampaikan Bahar bin Smit kalau kamu sudah keluar nanti alimata'lam ajari apa yang kau tahu sampaikan kebenaran sampaikan ilmu dan ingat wahai bahar sampai kapan pun engkau tetap santri jadi gak ada walaupun kita sudah dikenal se-Indonesia kita tetap santri gak ada itu maka sekali lagi saya datang kemari untuk mengambil keberkahan dan barokah dari para santri-santri yang menuntut ilmu di Pontes Raudatul Muta'alimin sudah-sudah saya mendapatkan keberkahan nah saudara-saudara kita duduk pada malam hari yang mulia ini dalam rangka haul masyayef atau haul para guru-guru baik itu pendiri Pontes Raudatul Muta'alimin pendirinya guru-gurunya kakak-kakaknya beserta seluruh keluarga besarnya kita duduk disini jadi haul itu saya jelaskan sedikit biar santri tahu disini kebanyakan santri kan santri kan haul itu punya tiga makna haul punya tiga arti haul yang pertama artinya adalah upaya daya la haula wala kuwata illa billah la haula tidak ada daya tidak ada upaya itu haul yang pertama ini ada dalam kitab Ibn Mandur lisanullah haul yang kedua artinya sekeliling sekitar yang kami berkahi sekelilingnya nah haul yang ketiga artinya maknanya setiap perputaran waktu satu tahun itu namanya haul jadi setiap satu tahun itu namanya haul nah acara haul itu ada dua acara haul ada dua ada acara haul yang dimana anak-anaknya mengadakan acara haul orang tuanya atau kakeknya yang dimana ini si keluarga mengundang para jamaah untuk duduk di majlis acara haul untuk apa untuk membacakan yasin membacakan tahlil tahmih tasbih takbir tamjid sholawat yang semua itu dihadiahkan diniakan untuk bapak ibu atau kakek atau nenek atau siapapun yang dihauli itu yang pertama nah yang kedua ada haul haulnya orang soleh haulnya para ulama haulnya para wali seperti sering ada haul syedul gadir jelani tiap tahun ada haul syedul gadir jelani ada haul syedul hassan asyadili di daerah bogor ada haul keramat empang heb abrullah bin muhsin al-abtos ada haul ajangan mamak nahrawi sukabumi ada haul kaya haji maskur ada haul habib syedul al-abtos daerah jawa apa daerah jawa barat sana ada ada haul syedul kuro karawang kemudian daerah jawa tengah ada haul mahmangli ada haul habib tempel jogja kemudian di solo ada haul habib anis ada haul habib alwi ada haul habib ali sampai sampai di daerah ada tuban ada haul kaya haji misbah mustafa kemudian ada haul hadro desa kaya haji masyari di jombang di gresib ada haul suci guru masyayah masyayah pondok pesantren suci ada haul para masyayah haul mbak abdul karim lirboyo kemudian ada haul sidogiri ada haul habib asan minah mad baharun daruluh khawad da'wah guru kami kemudian ada haul haib abu bakar dan muhammad asikaf krisi nah haul haul ini haul para ulama haul para awliya nah kalau saya lihat pada acara malam hari ini dua haul tadi tergabung di dalam satu acara haul ini yang pertama anak-anak yang ditinggalkan oleh para masyayah oleh kehaji suud yaitu sebagai pendiri ponpesor datul mutallimin ini menandakan anak-anak yang ditinggalkan adalah anak-anak yang soleh dan soleha sebab kenapa anak-anaknya mengadakan haul setiap tahun acara orang tuanya yang telah meninggal dunia ini berarti beliau-beliau yang telah meninggal dunia telah sukses untuk mendidik anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad yang mengikuti ajaran para asraf dan soleh mengikuti ajaran para salaf sehingga mengadakan acara haul tiap tahun jangan ngarep saya nanti kalau mati pengen punya anak nanti anak saya bikin haul jangan ngarep pengen punya anak seperti itu kalau selama engkau masih hidup engkau tidak pernah ajari anak-anakmu dengan pendidikan dan pengajaran sebab dari mana kita tahu bakti anak kepada orang tua dari mana kita tahu begitu mulianya orang tua kalau bukan dari pelajaran Islam kalau bukan dari pondok-pondok pesantren kalau bukan dari majlis majlis tak taklim itu yang pertama nah yang kedua syahrih ini saudara-saudara pasti dibacakan manakibnya sejarah hidupnya walaupun singkat oh almarhum kehaji su'ud itu beliau seperti ini ilmunya amalnya waroknya khaufnya khosyahnya beliau mendidik santri itu seperti ini seperti ini seperti ini beliau itu seperti ini seperti ini seperti ini ada satu hadis ini hadis derajatnya bu'if tapi bisa dipakai dalam fadu'ilul'a'mal ada dalam kitab bukhiyatul mushtar sidin yang bunyi hadisnya begini bunyi hadisnya siapa orang yang membuat manakib membuat sejarah hidupnya orang soleh hidupnya para ulama dia bikin sejarah seakan-akan dia yang buat itu telah menghidupkan orang alim tersebut contoh ada santri disini baik masih nyantri atau udah mutakhorij udah alumni alumni rototul muta'alimin dia bikin kitab kitab manakibnya kayak haji su'ud atau yang paling tua siapa kayak haji azayni dahlan kayak haji su'ud anak-anaknya pokoknya kayak haji su'ud dia bikin dia bikin santri itu dibikin dia bikin secara hidupnya maka seakan-akan dia telah menghidupkan di haji su'ud jadi kalau ada santri bikin manakibnya kisah hidupnya santri-santri yang maksudnya santri yang santri-santri yang nyampe disini ada santri-santri yang nyampe masa hidupnya beliau masih banyak masih banyak yang nyampe kalau ada santri yang bikin kisah hidup beliau faka'an nama ahiyahu seakan-akan menghidupkan beliau famankoro'atariqahu dan siapa orang yang membaca sejarah hidupnya beliau faka'an nama zarahu seakan-akan orang itu telah berziarah kepadanya jadi saudara-saudara sekalian beliau-beliau para ulama' para masyayikh kita orang yang tidak punya ilmu kita menganggap beliau-beliau telah wafat kita menganggap beliau-beliau telah meninggal dunia padahal tidak famal hayat perhatikan famal hayat tidak tidak ada kehidupan kecuali kehidupan hanya miliknya orang-orang yang berilmu orang-orang yang berilmu itu hidupnya sebelum jasadnya dikubur sesungguhnya jasadnya telah terkubur jadi kalau ada orang yang bodoh buta islam buta iman buta kur'an tidak kenal agama walaupun dia berjalan di siang hari dia bagaikan mayat yang berjalan di siang hari jadi orang alim itu para ulama para awliya hidupnya abadi selama-lamanya maksudnya abadi gimana bukan berarti mereka tidak mati mereka mati mereka meninggal dunia satu contoh ibundana di muhammad s.a.w sebelum beliau meninggal dunia beliau bersair ketika beliau berada di abuak al-abuak al-gariyah bain al-makkah wal-madina abuak itu satu desa kecil yang berada di antara mekah dan madina setelah beliau pulang dari ziarah kepada suami beliau nah di abuak sebelum meninggal ibundana nabi bersair apa sairnya perhatikan kata beliau kata ibundana nabi semua yang hidup pasti akan mati emang benar semua pasti mati segala sesuatu yang baru pasti akan usang kata beliau baju barumu tidak akan baru selama-lamanya mobil barumu tidak akan baru selama-lamanya rumah barumu tidak akan baru selama-lamanya akan ada masanya dia usang bahkan daun yang hijau dia tidak akan hijau selama-lamanya ada masanya dia menjadi kuning kemudian dia gugur dari tangkai yasirah-sirah dan kemudian beliau lanjutkan kulukibarin yafna semua orang tua itu pasti mati orang tua kita itu pasti mati kata ibu dan nabi aku nanti jadi mayat habis ini aku mati jadi mayat tetapi mengenang aku akan abadi selama-lamanya kenapa karena aku telah meninggalkan kebaikan siapa apa kebaikan yang ditinggalkan oleh beliau bagi nabi besar Muhammad sehingga setiap orang yang mengenang nabi Muhammad pasti tidak bisa dilepaskan daripada mengenang ibunda baginda nabi besar Muhammad nah begitu pun sekarang kiyah haji sa'ud sudah meninggal berapa tahun yang lalu 12 tahun yang lalu 12 tahun yang lalu kiyah sa'ud meninggal tapi sampai detik ini dan sampai hari kiamat beliau akan selalu hidup abadi selama-lamanya hidup dalam apa hidup dalam nasihat-nasihatnya kepada kalian hidup dalam apa hidup dalam ilmunya amalnya waroknya khaufnya khasyahnya hidup dalam apa mereka para ulama jasad mereka hancur raka raka mereka hancur tetapi kebaikan-kebaikan mereka akan selalu dikenang dalam hati orang-orang yang beriman selama raudatul muta'alimin ma'at raudatul muta'alimin selama pondok pesantren ini masih berdiri maka selama itu tidak akan bisa dipisahkan daripada kiyah haji sa'ud beliau akan selalu dikenang selama murid-murid raudatul muta'alimin keluar dari pondok berdakwah setiap murid-murid yang keluar itu tidak bisa dipisahkan daripada di hadis kenapa? karena kalian semua yang ada disini santri-santrinya kalian adalah kebaikan kalian adalah nasihat kalian adalah petunjuk hidup yang beliau tinggalkan bagi umat manusia sudah saya kasih contoh Syedul Gajir jalani sudah meninggal belum? kita lihat bohiriyahnya ya sudah meninggal meninggal ratusan tahun yang lalu tapi sampai detik ini sampai hari kiamat beliau hidup dalam apa? beliau hidup dalam kitab al-gunyahnya beliau hidup dalam futuhul raibnya beliau hidup dalam auradul gadiriahnya beliau hidup dalam manakibnya Syedul Gajir Asyadili wafat ratusan tahun yang lalu sampai detik ini sampai hari kiamat beliau hidup di dalam Hizbul Bahar Hizbul Nasornya beliau hidup dalam mafakhirul al-yahnya beliau hidup dalam sirrul jalil fi khawasi hasbunallah wa ni'mal wakilnya Imam Ghazali wafat ratusan tahun yang lalu sampai detik ini sampai hari kiamat beliau hidup dalam ihya ul-mudinnya hidup dalam bidayatul hidayahnya hidup dalam minhajul abidinnya hidup dalam mukasyafatul kulubnya hidup dalam miyarul ilimnya hidup dalam al-wajisnya hidup dalam al-wasidnya seperti ini para ulama mereka hidup dalam kitab-kitab karangan mereka mereka hidup dalam manfaat apa nasihat-nasihat yang mereka tinggalkan sehingga kita duduk di sini mengadakan acara haul beliau pulang kalian angkat kaki kalian dari sini jadikan beliau sebagai uswah sebagai gutwa teladan kalian pedoman kalian dalam kehidupan kalian sehari-hari itulah tujuan diadakan acara haul beliau agar apa agar kalian bisa menjadikan beliau sebagai teladan kalian uswah kalian gutwa kalian pedoman kalian dalam kehidupan kalian sehari-hari agar kalian mendapatkan ilmu yang barokah mendapatkan ilmu yang bermanfaat tapi insyaallah semua santri-santri yang ada di pesantren ini dan semua insyaallah semuanya mendapatkan keberkahan dari beliau semuanya mendapatkan manfaat daripada beliau amin amin ya rabbal terakhir karena saya tadi baru sampai terus malam ini juga saya mengajar ikhya jadi gak bisa lama terakhir saya ingin memberikan wasiat ini penting bagi mudaris-mudaris muadib muallim atau guru-guru di polok pesantren guru di sini ada berapa guru-guru polok pesantren yang ada banyak masak gurunya cuma satu gak mungkin gurunya cuma satu pengajar 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 banyak lampu-lampu lampu-lampu lampu besar lampu-lampu berarti kan berarti kan para pengajar kan pasti banyak bagi para pengajar dengarkan ini ini khusus bagi para muallim mudaris muadib perhatikan bahwasannya seorang muallim seorang mudaris seorang muadib seorang guru dia yang pertama harus memiliki hati yang ikhlas di dalam mengajar dan mendidik santri-santri kalau pengen dapat kalau pengen memiliki kalau pengen melahirkan santri-santri yang baik santri-santri yang taat kepada Allah santri-santri yang patuh kepada Allah santri-santri yang berkualitas santri-santri yang berilmu santri-santri yang berakhlak santri-santri yang beradab Maka pertama, si pengajar tersebut, si guru tersebut Harus tazkiyatun nafas Tathirul gulub Bersihkan jiwanya, bersihkan hatinya Sehingga apa? Sehingga ketika dia mengajar Itu yang keluar dari hati Bukan hanya dari hawa nafsu atau syahwat Faham? Jadi yang pertama bagi guru Harus sesuatu Ilmu yang disampaikan harus keluar dari hak Ilmu yang dikeluarkan harus dari hak Satu contoh Saya kasih contoh kepada kalian Syekh Abdul Gadir Jailani Beliau punya anak Satu waktu, anak beliau Ini di majlis, kayak begini Anak beliau bercerita tentang siksa kubur Siksa neraka Azab Allah Tapi mustamiinnya biasa-biasa saja Tiba-tiba ayah beliau datang Syekh Abdul Gadir Jailani Syekh Abdul Gadir Jailani datang Syekh Abdul Gadir Jailani bilang Semalam Istriku memasak ikan Kemudian ikannya dicuri oleh kucing Tiba-tiba semua jamaah menangis Anaknya heran Wahai Abah Tadi saya memberikan ceramah kepada mereka Tentang azab kubur Azab neraka Tentang siksa Allah Tapi mereka tidak menangis Sedangkan ayah Datang Hanya berkata Bahwasannya Aku punya ikan Hei diam Mati lampu Saya ini mau mati lampu Saya ini Saya ini mau mati lampu Mau langit runtuh Kalau lagi nyampein ilmu Nyampein ilmu Allah wakbar Perhatikan Nah Kemudian Anaknya berkata Wahai ayah Aku dari tadi menyampaikan azab neraka Kalau kita pakai akal Harusnya yang nangis yang mana? Harusnya yang nangis ketika anaknya menyampaikan azab neraka Azab all Tapi ini enggak Jama'an nangis Ketika ayahnya Yaitu Syedul Gajir Jelani Datang Cuma ngomong begini Semalam saya Atau enggak Kemarin saya Istri saya goreng ikan Kemudian masak ikan Kemudian ikannya dicuri oleh kucing Semua jama'an nangis Anaknya nanya Abah Ada apa ini? Apa kata ayahnya? Wahai anakku Ketahuilah wahai anakku Yang kau sampaikan dari tadi Itu tidak keluar dari hatimu Makanya tidak masuk dalam hati mereka Aku Hanya berkata Bahwasannya Istriku memasak ikan Dan ikannya dicuri kucing Aku itu keluar dari hati Sehingga masuk ke dalam hati mereka Jadi Syai'ul ladiyakhruju minal galab Bayat khulun Galab Sesuatu yang keluar dari hati Pasti masuk ke dalam hak Akhir Itu pertama bagi para guru Guru Yang kedua Seorang guru Perhatikan Ini lebih enak begini nih Ini anggap aja saya lagi ngajar Enggak ceramah Amin Seorang guru Harus bisa Memberikan ilmu Sesuai daripada Kadar Pemikiran Si penerima ilmu tersebut Jadi si guru itu harus ngeliat santrinya Jadi Si otak santri ini Seperti apa bisa menerima ilmu itu? Maka seperti itulah Dia harus bisa memberikan pemahaman Yang sesuai Dengan kadar pemikiran Kadar otak Si penerima ilmu Yaitu san Jangan santri baru masuk Dikasih takrib Salah Santri baru masuk Dikasih takrib Santri baru masuk Dikasihnya alfiah Santri baru masuk Dikasih jurumia Santri baru masuk Dikasih awamil Awamil hatam Dikasih jurumia Baru bisa mutanima Baru imriti Baru alfiah Salahnya tersalah Jadi harus benuk Jangan Pelajaran anak SMA Terus diajarkan ke anak S Satu saya kasih perumpamaan Contoh begini Saya kalau di ngajar Di pondok ya Harus membedakan Maksudnya tadi Memberikan pemahaman Sesuai Kadar otak Si santri Untuk menerima ilmu tersebut Satu contoh Ini anak kelas 1 ya Nih Santri mati anak kelas 1 ya Ini santri kelas 2 ya Ini santri kelas 3 ya Sebelah kiri santri kelas 3 Lihat Hadisnya sama Tapi cara saya Memberikan pemahaman Beda-beda Pertama yang satu dulu Anak kelas 1 Saya kasih hadis Hadisnya sama Dan kalian semua tahu ini hadis Bismillahirrahmanirrahim Anak-anakku sekalian Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Melihat niat kalian lebih dulu Daripada amal Bukan berarti Allah Nggak melihat amal Allah lihat amal Tapi sebelum Allah melihat amal Itu Allah lihat Niat dia dalam beramal apa Makanya ada hadis lain yang berbunyi Niatul mu'min Khairun min Amalihi Niat seorang mu'min Lebih baik Daripada amal Makanya kalian dalam berniat Niatkan sesuatu yang baik Ini sumama Ini saya ngajar kelas 1 Setiap kalian mau niat apapun Niatkan dengan sekarang sesuatu yang baik Kalian mau apa? Perkara-perkara mubah Mandi mubah Makan mubah Tidur mubah Tapi Kalau diniatkan untuk ibadah Kalian dapat pahala ibadah Contoh Kalian mau makan Kalian niat Ya Allah Saya niat makan Biar badan saya kuat untuk beribadah Makan kalian dapat pahala Tapi kalau tidak Kalian niatkan begitu Nggak dapat pahala Kalian mau mandi Ya Allah Saya niat mandi Agar badan saya segar Untuk beribadah kepadamu Mandi kalian dapat pahala Ya Allah Saya niat tidur Untuk mengistirahatkan badan saya Agar bangun nanti Saya bisa taat beribadah kepadamu Bisa segar beribadah Kuat beribadah Jauh pun tidak tidur Dapat pahala Dapat pahala Maka segala hal apapun Perbuatan apapun Niatkan Dengan niat yang baik Itu kelas 1 Sekarang kelas Innamal amalu bin niat Sampai akhir Hei anak-anakku sekalian Kelas 2 Perhatikan Sesungguhnya segala amal perbuatan Tergantung pada niat kalian Maka sekalian ketika ingin melakukan niat apapun Niatkanlah Karena Allah Karena apa Kullu syai'in khalikun illa wajha Segala sesuatu Zat, wujud, bentuk apapun Akan hancur kecuali Allah Ayat itu Ditafsirkan oleh Imam Ibn Ruslan Segala sesuatu Yang diniatkan bukan karena Allah Pasti hancur Pasti binasa Imam Ibn Ruslan Ketika habis ngarang zubat Itu zubatnya dilempar ke laut Saudara-saudara Dilempar ke laut Yang lain nanya ya Imam Kenapa kau sudah susah Payang ngarang kitab Terus kau lempar ke laut Beliau bawa ayat tadi Kullu syai'in khalikun illa wajha Segala sesuatu Zat apapun Akan hancur Kecuali Allah Kalau aku niat Bikin ini kitab Untuk merasa Agar diriku pintar Pasti kitab ini Akan hancur Di telan lautan Tapi kalau aku bikin ini kitab Niatku ikhlas Karena Allah Kitab ini Tidak bakal hancur Akhirnya apa Zubat tersebar Di seluruh dunia Dunia pesantren Saudara-saudara Berarti Niatkan segala sesuatu Dengan niat yang baik Niatkan segala sesuatu Untuk beribadah Kepada Allah Kalian belajar Jurumiyah kan Itu jurumiyah Diambil dari kata Jurumiyah El Imam Son Haji habis ngarang itu Jurumiyah Beliau melempar di sungai Artinya jurumiyah Wahai kitabku Jur Fil'amr Mengalirlah Di sungai Maksudnya apa Kalau saya ikhlas Sengarang ini kitab Karena Allah Ini kitab Tidak bakal hancur Tapi kalau saya bikin Ini kitab Bukan karena Allah Ini kitab bakal hancur Jadi Engkau niat Karena Allah Maka niatmu Tidak akan pernah hancur Kau niat Karena Allah Kebaikan yang akan Engkau dapat Makanya Kalau di akhirat Ada orang datang Ya Allah Saya niat sholat Karena mu Apa Allah bilang Kadapta Bohong kamu Kamu sholat Niat kamu bukan Karena aku Kamu niat sholat Yang orang bilang Kamu ahli ibadah Ada orang Ya Allah Saya haji karenamu Kadapta Bohong kamu Kamu haji Bukan karena aku Kamu haji Agar orang Hormat sama kamu Agar orang Cium tangan sama kamu Ya Allah Saya dakwah karenamu Kadapta Bohong kamu Kamu dakwah Bukan karena aku Kamu dakwah Untuk cari panggung Untuk cari nama Untuk suhra Biar dikenal Sekarang Kamu tidak mendapatkan Balasan apa-apa dari Mintalah balasan Kepada orang Yang dimana kamu Minta pujian darinya Pertanyaannya Apakah bisa Orang-orang Yang kalian niatkan Untuk orang itu Ibadah kalian Bisakah orang itu Memberikan pahala Dan balasan Kepada kalian Kelak di akarat Tidak Itu pelajaran Untuk anak kelas Hadisnya sama gak Sama gak Pemaparannya sama Kelas 1 Kelas 2 Sama gak Beda Sekarang kelas 3 ya Kelas 3 ya Hadisnya sama ya Hadisnya sama Ini pelajaran Buat guru Ini buat guru Jadi untuk Memberikan santri Itu sesuai Dengan kadar Pemahaman mereka Dalam menerima il Nah Kalau kelas 3 beda Sebelum saya jelaskan Itu hadis Saya bilang Ini hadis Anak-anakku sekalian Kelas 3 Ini hadis Asbabul Wurudnya Rasulullah Mendapat perintah Hijrah Rasulullah Mendapat perintah Hijrah Semua sahabat-sahabat Nabi Taat Kepada Allah Taat Kepada Rasulullah Tapi ada Satu sahabat Dia hijrah Bukan untuk Mentaati perintah Allah dan Rasul Tapi dia hijrah Ingin menikah Dengan wanita Yang namanya Yang namanya Ummu Khois Makanya Perempuan itu Diberi gelar Eh laki-laki itu Diberi gelar Diberi lakok Muhajir Ummu Khois Orang yang berhijrah Karena Ummu Khois Ketika Rasulullah Mendengar Ada sahabat Yang mau hijrah Tapi bukan mengikuti Perintah Allah dan Rasul Tapi hanya untuk menikah Makanya kan disitu Barang siapa yang niat Karena dunia Kesenangan dunia Atau karena Perempuan Yang dinikahin Perempuan disitu Maksudnya Ummu Khois Itu asbabul Nah Jadi Kalian itu Niatkan segala sesuatu Karena Allah Dan harus kalian tahu Kalimat Hijrah disitu Bukan hanya Bermakna hijrah saja Siapa orang Yang hijrahnya Karena Allah dan Rasul Maka Allah dan Rasul Yang akan memberikan balasan Maksudnya apa Balasan dari Allah Rahmat Balasan dari Allah Pahala Balasan dari Allah Karunia Balasan dari Rasulullah Syafaat Nah Tetapi Yang dimaksudkan disitu Bukan hanya hijrah saja Tapi Faman kanat Hijrah Tuhu Ilallah Rasul Ay Faman kanat Solatuhu Ilallah Warasuli Faman kanat Sodakotuhu Ilallah Warasuli Faman kanat Hacjuhu Ilallah Warasuli Faman kanat Saumuhu Ilallah Warasuli Jadi hijrah disitu Mewakili seluruh Amal-amal Ibadah yang lain Jadi bukan hanya Barang siapa yang hijrahnya Untuk Allah dan Rasul Tidak Tapi Barang siapa Yang solatnya Untuk Allah dan Rasul Puasanya Untuk Allah dan Rasul Sodakohnya Untuk Allah dan Rasul Hajinya untuk Allah dan Rasul Menuntut ilmunya Untuk Allah dan Rasul Maka dia akan mendapatkan Balasan dari Allah dan Rasul Allah Beda gak penjelasannya Beda Beda gak Beda Mau lagi Lebih naik lagi Mau lebih naik lagi Jangan Saya ada pengajian Jadi itu Faham ya Jadi para guru Harus memberikan Beda gak tadi Lebih tinggi mana Satu dua Tiga Lebih rinci mana Lebih rinci yang mana Ini kelas satu Kelas satu sama kelas dua Tinggian mana Kelas dua sama kelas tiga Tinggian mana Tadi kan saya kasih Pemahaman Penjelasan pendek Hadisnya sama Penjelasannya sama gak Kelas satu sama kelas tiga Yang paling mudah Penjelasan buat kelas mana Satu Habis kelas satu Abis kelas dua Lima Nah guru harus seperti itu Memberikan pemahaman Agar apa Agar ilmu yang masuk Itu bisa Sesuai dengan kapasitas mereka Untuk menerima ilmu tersebut Faham Ini buat guru Nah terakhir buat santri Perhatikan para santri-santri semua disini Laisal maru yuladu aliman Ikuti saya semua Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Laisal maru Yuladu Yuladu Aliman Aliman Tidak ada seseorang Tidak ada seseorang Yang dilahirkan Yang dilahirkan Dalam Dalam Keadaan berilmu Keadaan berilmu Gak ada orang lahir Dalam keadaan berilmu Itu gak ada Ilmu didapatkan Bukan dengan Karis keturunan Kau punya bapak Kiai Kau punya kakek Kiai Kau punya bapak Syeh Kau punya kakek Syeh Kau punya bapak Ustaz Kau punya kakek Ustaz Kenapa mereka jadi Ustaz Kenapa mereka jadi Syeh Kenapa mereka jadi Guru Karena mereka Belak Kalau kamu gak Belajar Ya kamu gak bisa Sama dengan mereka Betul Karena ilmu Didapatkan Bukan dengan Garis keturunan Ilmu didapatkan Bukan dengan Harta Bukan dengan Pangkat Bukan dengan Jabatan Al-ilmu Bitta Al-lum Ilmu didapatkan Dengan Belak Ilmu didapatkan Dengan Belajar Siap Siap Jadi pengen Kayang jadi Orang alim Untuk Belajar Siap Pengen Jadi orang alim Siap Wajib Belak Wajib Nyantri Nyantri Lamun Ngantri Siap Guru Siap Google Sama Kayak Imat Akhirnya 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 Semua Semua Ulama Dunia Dilawan Sama dia Dia yang Paling Pinter Bahkan Hadratus Seh Kehajasi Mas'ari Saya kasih Contoh Pendiri Nah Datuk Ulama Kehajasi Mas'ari Kalau Enti Orang NU Pasti Enti Faham Namanya Konun Asasi Dalam NU Itu Ada Namanya Konun Asas Konun Asasi Itu Adalah Benteng NU Benteng NU Konun Asasi Landasannya NU Dasarnya NU Asasnya NU Pondasinya NU Nah Di dalam Konun Asasi Hadratus Seh Kehaji Hasim As'ari Beliau Meletakkan Syairnya As-Sayyid Al-Habib Ahmad Bin Abdullah As-Sugaf Ngapain Kehaji Mas'ari Taruh Syairnya Habib Dalam Konun As'ari Kalau Beliau Tidak Cinta Sama Habak Jadi Gampang Sudah Nggak usah Ribet-ribet Mau ikut Kehaji Mas'ari Atau Mau ikut Imat Gitu Aja Mau ikut Mana Mau ikut Ajangan Ajangan Mama Mama Zaman Dulu Yang Cinta Habait Yang Mengakui Nasab Habait Atau Mengikut Mujadid Zaman Sekarang Yang Mengangkat Roma Bikin 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 Tesis Bikin Tesis Kopi Pasta Di Google Di Google Di Google Ye Tanya Ngarang Banyak Kita Tawai Nama Santri Atu Bikin Tapi Susah Tidak Bisa Dia Udah Bilang Walaupun Semua Ulama Dunia Berfakwa Bahwasannya Nasab Habait Sah Tetap Saya Tidak Akan Mengakui Siapa Kamu Eh Sahas 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 Jauh Jauh Hari Jauh Jauh Hari Taya Ribut Ribut Nasab Jauh Jauh Hari Taya Ribut Abait Jengkiai A Abait Jengkiai Aling Menghorma Aling Mengharga Eh Ayak Siji Orang Kresek Namina Imad Sahas Sian Jengkiai Bers Tidak Sejauh Muhammad Bers 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 Habit kok Ngomongnya begitu Karena Anak Anak kan Gak bisa bisa Suda Jadi Kalau dengar Murid-murid Yang sudah Ngomong Sesama Mereka Nau Nau Senji Nau Senji Nau Artinya apa Katanya Artinya Jorok Emang jorok Apa Itu ada ujinnya belakang Paham Paham Ini udahlah Kalau semakin kita turutin Suhroh Ketenaran yang mereka cari Akan semakin mereka dapat Jadi Saudara-saudara Saya Bahar Benismit Memilih diam Kenapa Karena terlalu mahal Auman singa Untuk membalas Gonggongan Para anjing-anjing Santri yang ada di sini Siap bersatu Siap bersatu Siap bersatu Biar cinta ulama Biar cinta kiai Biar cinta habaim Biar cinta adengan Biar jaga ukuai selama Biar jaga bersatu Kenapa Karena santri Adalah benteng MKRI Santri adalah benteng Yang melawan Kezaliman-kezaliman Pemerintah Oleh karenanya Kami para santri-santri Bersumpah Kami Allah Kami para santri-santri Selama Kedua mata kami Masih terbuka Untuk melihat Penyengsaraan rakyat Ketidakadilan rakyat Kami para santri Masih melihat Rakyat yang sengsara Rakyat yang mati kelaparan Rakyat yang dibohoi oleh Pemerintah Rakyat yang dustai Maka selama itu Kami para santri Akan menegakkan kepala Tidak akan berhenti Kami akan tegak berdiri Untuk melawan Kezaliman mereka Tidak akan berhenti Sampai mati Kami Santri-santri Akhusus Kedua Selamat menikmati Jalan Jalan Terima kasih. 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 Terima kasih.